Hai selamat pagi seti lor kapih dimanapun berada Hai terlupa selamat pagi pula khususnya pecinta bonsai dimanapun berada salam sehat salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa pula tetap semangat ya lor ya baik untuk kali ini saya akan coba berjagi ya lor ya belajar bareng belajar bersama ini saya akan bagi bagaimana caranya Hai membuat bonsai kelapa kita buat kerdil ya seperti yang terlihat saat ini ini awalnya seperti ini ini kita akan buat kerdil jadi boleh dibilang nanti lain daripada yang lain oke ini cukup ada ini sama lor ya jadi ada beberapa kita akan buat bonsai kelapa kerdil oke langsung ya lor jadi seperti biasa saya gunakan tiga buah macam besok ini bisa boleh dilihat ini lor ini kita akan eksekusi untuk pemakan besok sesuai dengan faktor kesulitan bonsai lor Nah kita buat kerdil berarti faktor kesulitannya pun juga semakin banyak karena semakin kecil jadi ruangnya semakin sempur Oke ini pertama kita rapikan dulu untuk batangnya jadi pohonnya ini lumayan bagus nih punya akar yang cukup bagus di sini Hai kita rapikan pelan-pelan sekali lagi pelan-pelan ya loh kita melakukan promen seperti ini tidak perlu terkesa-kesa dengan faktor kesulitan yang cukup banyak kalau kita menggunakan kalau kita menginginkan kerdil seperti ini ini saya gunakan pisau yang seperti dulu ini sobat-sobat juga penasaran untuk pisau nya aku beli dimana misalnya buat sendirian seperti ini kita buat sendiri untuk lebih mempermudah kita pruning kita menyayap bonsai kelapa ini jadi kita lakukan seperti ini jangan lupa untuk ibu jari untuk ibu jari itu di fungsikan atau digunakan untuk menekannya lho menekan dan menahan pelepahnya kalau tidak hati-hati ya memang akan patah oke lanjut ini kita akan saya pelan-pelan jadi apabila ini kita diamkan ini ya dia akan tinggi lho memang kok pengerjaannya seperti itu memang sudah cuman nanti fungsinya juga akan tinggi tidak akan keriting ataupun berdil harus pelan-pelan untuk saya seperti ini mempunyai mempunyai kesulitan boleh dibilang dua kali lipat ya lo dibandingkan dengan yang lebih tinggi yang lebih tinggi ya yang lebih tinggi yang lebih tinggi seperti ini gunakan lagi bisa yang lain Biasanya omg komeng sayat seperti ini lho tuh sering ya lho serius sekali sekali saya lebih dari itu sudah barang bentuk nanti akan lebih tinggi hasilnya sudah sudah tidak kerdil lagi lho lanjut terus lho seperti yang saya katakan di awal tadi lho dengan proses pengerjian ruangnya semakin sempit jadi harus perlu ekstra api-api lho ini yang saya menjelaskan yang itu yang itu melihat yang yang Nanti ketika kita sayap Tidak menunggu lama Satu atau dua hari Termas yang ini sudah akan Bukar ya Ya usahakan Ini sangat pelan-pelan Masih terlalu tipis Terlalu mudah Mudah sekali Terluka Sedikit kita gunakan pisau yang paling tipis Sepertinya Untuk menghindari Muka di Daunnya Terus 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 kita gunakan pisaunya tentu saja pisau yang pacem bisa dihasilkan lebih dahulu sebelum kita pakai ini besok pagi besok pagi itu sudah dia sudah mekar ini ya seperti ini saya kira-kira 6 bulan jadi bisa dipastikan konsep kelapa ini nanti akan merdil untuk kelapa yang paling bawah ini nanti setelah ngepungasnya ini tua pemekar dan timbul punas lagi ini bisa kita potong langkah selanjutnya terakhir saya selalu gunakan ini saya sembar untuk menghindari semut karena ini kan manis jadi semut lebih suka dan dia akan merusak merusak batangnya jadi batang ini batangnya masih muda ini ini semut akan suka sekali dia akan makan dan akan merusaknya ya itu sedulur baik sedulur rabeh nah ini penampakan ini penampilan setelah kita peruning saya buat untuk punca yang terbil seperti ini lor mudah-mudahan bermanfaat lor ya sangat mudah sekali ya sangat mudah sekali oke sekali lagi terima kasih pada sedulur rabeh khususnya pecinah pun saya lor ya dimanapun berada jangan lupa subscribe dan komennya ya lor supaya video-video saya lebih berkembang lagi dan juga masih ada nanti kita akan buat sama lor nah ini nanti yang tungas yang paling tuanya akan saya potong dan saya saya akan saya buat kerdil lor nah ini ini juga ada sama lor oke sedulur gimana pun berada terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sedulur rabeh khususnya pecinah pun saya sekali lagi sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati